Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Hari ini kita menerjemahkan buku Bersenggris kelas 9 alaman 127-129. Nah, ini terjemahannya. Kamu telah mempelajari bagaimana menyatakan pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung sekarang ini pada waktu sedang dibicarakan dan pada waktu tertentu di masa lalu. Nah, sekarang kamu akan belajar menyatakan pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan, future masa depan. Jadi, future continuous tense, itu tenses-nya. Ayo kita baca kelimat-kelimat pembicara bersama-sama, keras, jelas, dan benar. Pertama, ulangi setelah saya ucapkan. Nah, kamu ucapkan ya. Disebutkan oleh guru, kamu ulangi. Nah, kita terjemahkan. Sekarang saya tahu bahwa membaca novel adalah hobi CCTV. Ketika saya melihat dia di kantin, dia sedang membaca sebuah novel. Sekarang, dia sedang membaca sebuah novel. Dan, saya yakin ketika saya bertemu dia nanti, ya, dia akan membaca, dia juga akan membaca sebuah novel. Nah, datunya ya. Sejak saya pergi ke Manado, tiga hari yang lalu, saya tidak pernah melihat matahari. Di sana, hujan lebat. Sedang hujan lebat, ya. Sedang hujan lebat. Ketika saya tiba ke sana. Sekarang, masih hujan lebat. Ya, mungkin ketika saya pergi meninggalkan kota besok sore, barangkali masih akan hujan lebat lagi. Nah, jadi, ini dia ya. Ini dalam bentuk waktu kemarin. Ya, waktu. Dan, yang ini yang sedang berlangsung. Ini past kontinus, present kontinus, future kontinus. Kita lanjut. Udin sangat sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Ketika saya minta dia untuk pergi ke toko, dia berkata, dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sekarang, dia masih mengerjakan pekerjaan rumahnya. Apakah dia masih mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika semua orang sudah pergi tidur? Nah, ini dalam bentuk pertanyaannya. Saya harus menemui. Ya, have to artinya harus see. Bukan melihat, tapi menemui kepala sekolah untuk memperlihatkan program permuka kita. Tetapi, saya tidak tahu ketika ketika apakah saya akan mempunyai kesempatan untuk menemui beliau. Saya pergi ke kontornya selama istirahat pagi kemarin. Tetapi, dia tidak ada. Dia sedang rapat. Sekarang, dia sedang rapat lagi. Saya takutnya, dia akan rapat lagi selama istirahat pagi besok. Mungkin ada yang salah dengan bayi itu. Dia telah menangis semalaman. Ketika saya pergi tidur jam 10 malam, dia sedang menangis. Pagi-pagi, tadi pagi, pagi-pagi ini, dia masih menangis. Saya harap, dia tidak akan menangis lagi ketika saya pulang ke rumah sore hari ini. Siang hari ini ya. Saya penasaran, jika tukang jahit punya waktu untuk tidur. Ketika saya meninggalkan tokonya malam kemarin, dia sedang menjahit. Sekarang, pagi-pagi hari ini, dia masih menjahit. Barangkali, ketika saya melewati tokonya, waktu pulang ke rumah dari sekolah, siang hari ini, dia akan masih menjahit. Sekarang, jam 4 sore. Dan, lihat, pedagang gorengan melewati, lewat, di depan rumah saya. street vendor ini artinya adalah PKL ya, pedagang kaki lima. Jadi, tukang goreng ya, kalau kita setilahkan, melewati, lewat di depan rumah saya. Sedang lewat ya. Sekarang jam 4, dan lihat, tukang goreng, sedang lewat, di rumah saya. Pada waktu yang sama kemarin, dia juga sedang lewat, di rumah saya, di depan rumah saya. Saya yakin, besok sore, pada jam 4, dia juga akan lewat, di rumah saya. Dia sangat konsisten. Pekerja jalan, telah bekerja, siang dan malam, untuk, membuat, jalanan siap, untuk musim, liburan. Sekarang, tengah malam, dan mereka, masih bekerja. Kemarin, ketika saya pulang, saya pulang ke rumah, dari bekerja, mereka, sedang, bekerja. Saya yakin, besok pagi, ketika saya pergi, ke kantor, atau bekerja, mereka masih, akan, bekerja. Nah, itulah, terjemahan, dari halaman, 127, sampai 129. Jangan lupa, dan like, sampaikan kepada teman, dan guru, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.